DPC PKB Pasaman adakan pertemuan dengan politisi Partai Amanat Nasional Epriyadi Asda. Pertemuan ini dilaksanakan di Sekretaria DPC PKB Pasaman yang berada di kota Lubuksikaping pada selasa sore kemarin. Kedatangan Epriyadi Asda disambut hangat oleh pengurus DPC PKB Pasaman, anggota DPRD Sumber Donizar, beserta jajaran. Dalam semputannya Ketua DPC PKB Pasaman justruan menyampaikan kunjungan Epriyadi merupakan sebuah penghormatan bagi pihaknya karena dikunjungi oleh politisi Sumatera Barat yang pernah menjabat sebagai anggota DPR RI selama tiga periode. Sementara itu Epriyadi Asda menyebut bahwa kunjungan ini merupakan sebuah ikhtiar untuk membangun sinergitas dan kolaborasi politik dalam rangka menyongsong konten stafsi Pilkada Serentak yang hanya tinggal beberapa bulan lagi. Dalam rangka konstelasi Pilkada, kebetulan saya adalah salah seorang Ketua Dewan Kedilan Pusat Partai Amanat Nasional yang ditukaskan partai untuk memanju sebagai kandidat calon gubernur Sumatera Barat. Di samping itu saya dipercaya oleh Ketua Umum untuk berkoordinasi dengan seluruh partai politik yang ada di Sumatera Barat baik untuk calon gubernur maupun untuk calon bupati wali kota. Hari ini kami sebelumnya bersama-sama dengan Pak Jutthaus dan Pak Jutthaus dan Pak Jutthaus ini Ketua Wilayah saya sudah menjalin hubungan yang baik bagaimana menyatukan dua partai politik yang ada di pasaman ini. Dan nampaknya sudah nampak hilalnya. Cuman saya kerasi satu tiga ada administrasinya, karena Ambo Maju calon gubernur ini, partai yang sudah ada itu PAN dan Nasdem. Serta Golkar insya Allah besok akan saya selesaikan juga semuanya. Dan kemungkinan PKB juga akan dikisahkan. Iktiar kita untuk berkolaborasi bersama-sama, satu visi dan satu misi, Sadan Cian Bapak Basi, Sachi Oja Hayang, berdekat dalam teka jihad, membawa pembangunan ke arah yang lebih baik, Pasaman dan Sumatera Barat. Dari Kabupaten Pasaman, Ega Satria, Padang TV